Aku, orang habis game capek, aku mutar, aku mau usir aja, kelempar, apa, Pukari. Ini ya pecah. Siapa? Modestus. Oh, karena Modestus. Iya, karena Modestus. So, ya, management. Oh, like, you know, mungkin waktu itu tim, kondisi tim lagi gak bagus. Ya, aku jadi korban hitamnya, tapi itu oke. Tapi hubungan dengan Modestus, itu? Oh, sangat baik, itu oke. Kan dari persi jatim juga, kan? Iya, makanya itu, makanya setelah. Enggak apa-apa, itu karena itu gak sengaja. Dia kok, dia tahu kok. Halo, Sobat Sporting. Kembali lagi di Podcast Terbaik di Republik Indonesia yang mengalahkan Just Talk. Kami juga lebih bagus daripada DPI. Kami lebih bagus daripada seluruh acara yang ada di Jebret Media Talks. Kami juga lebih bagus daripada Fantasista. Kami lebih bagus daripada Viva Gold. Ya, yang tidak sempat bertemu Raja Nenggol. Percuma lagi ber-PSMS pernah di situ. Tidak ketemu sesama Batak. Kami juga lebih bagus daripada taktikal-taktikal analisis. Ruang taktik. Garis tengah. Garis tengah 4-4-2. Pandit football. Pandit football. Yang sudah lebih menjelma. Menjadi... Apa ya? Kami juga lebih bagus daripada Tata, Kelola, Sepak Bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada website PSSI. Kami lebih bagus daripada federasi PSSI. Kami juga lebih bagus daripada manajemen Persibura. Kami juga... Kami juga lebih bagus daripada apa? Regulasi. Regulasi pemain asing 5 plus 1. Ngapain ada satu ini? 4 plus 1. Jadi 5 aja. Kami juga lebih bagus daripada apa lagi? Sikat. Daripada Edgar Davids. Kami lebih bagus daripada Edgar Davids. Kami lebih bagus daripada permainan Mosiker. Kenapa ramut lu di Edgar Davids? Buat film. Buat filmnya Bang Ari. Kalau bukan Bang Ari yang suruh masing-masing bau juga. Harus gimbal. Ya ada... Pokoknya saya gimbal lah. Dia minta saya gimbal yaudah lah. Yaudah. Tapi keren mas, serius. Buat filmnya Bang Ari greeting nanti. Akan tanya. Kali ini kita akan kedatangan seorang yang pernah main di klub lu. Klub kebangunan Persibura punya. Oke, pernah main di Persibura. Cuma sebentar. Cuma... Eh, gak sampai. Cuma sebentar banget. 6 bulan ya? Lu harus tanya ini. Setengah musim ya? Tapi orang ini juga menjadi legend di banyak klub. Banyak klub. Di Persija menjadi legend. Di Madura. Bersama Aliudin dan Bambang Mamungkai. Betul. Di Madura United. Pernah juga membela. Duet bareng Peter Odemwingi. Marki player terbaik yang pernah datang kesini. Betul sekali. Duet favoritnya Beto Gonsalves juga. Di mana? Di Madura. Oh iya. Di PCS pernah duet sama Depora. Cuma itu juga gak lama, Mat. Gak lama. Gak lama. Gak lama juga nih. Iya, iya, iya. Pernama main di Liga Thailand. Pernama main di Liga Thailand. Conburi ya? Eh. Bektero. Bektero. Bektero Sasana. Bektero Sasana. Itu lebih tinju ya. Ada Sasananya. Pengalamannya banyak banget ini. Iya, ini orang push. Dan beliau juga adalah pemain naturalisasi. Nah. Ya, Timnas Indonesia. Tapi begitu juga. Di Timnas sebentar doang juga. Iya kan? Mari kita tanyakan. Mari kita langsung sambut. Inilah dia. Papa Greg. Bawa kelahan. What's up, my bro? Apa kabar, bro? Sehat. Sehat, sehat, sehat. Gimana bro? Sekarang, bro. Go kill you. Mr. Bombastic. Gimana kabarnya, mas bro? Sehat, sehat. Baik, baik semua sehat. Papa Greg, sehat? Sehat, puji Tuhan. Terima kasih udah hadirkan aku disini. Papa sekarang di mana? Masih bermain ya? Masih. Di klubnya? Arima. Arima Malang. Arima Malang. Lagi di ujung-ujung karya. Ujung-ujung karir? Ujung karir, ya. Udah berumur. Buffon 45 masih main. Kita kayak Mbak Gams. Buffon. Buffon. Dia jaga gawang. Papa Greg, kita kayak Mbak Gams. Sisi aku agak susah. 43 kita kayak Mbak Gams. Mbak Gams 43. Betul, betul. Semua orang beda-beda kan. Dan zamannya beda. Kalau zaman Gams, aku main sama dia. Dan dia fiziknya sangat luar biasa. Itu belum ada media yang sedikit-sedikit, oh udah tua. Belum ada anak kecil yang gak faham bola, yang ada, ah larinya udah terlambat, udah gak kuat lari. Ah, umurnya berapa? Ah, udah tua cari yang muda. Belum ada yang begitu ya? Gak ada. Karena waktu itu kita hanya lihat performance. Jadi kalau hanya lihat performance, ya mungkin masih bisa. Kalau sedikit pelatih pun yang datang sekarang, lebih mau pilih anak muda. Ya itu gak salah. Mungkin setiap generasi beda gitu loh. So, kita harus siswaikan. Oke. Tapi secara hasrat, Papa Greg memang mau pensiun saja? Gak mau terus main sampai tua? Aku masih punya daerah sangat tinggi, mau main, tapi kalau jarang main juga, ya buat apa gitu loh. Ya main berhenti aja. Kalau jarang main, kalau masih dibutuhkan, dan masih sering main, it's okay. Tapi kalau hanya latihan, ya mungkin main selebriti aja. Selebriti FC. Iya, iya. Ya, faham kan. Bang lagi berhenti ya. Betul. Tapi kami lebih bagus daripada selebriti FC. Oh, jauh. Bisa-bisa. Enggak mungkin saya tahu. Selebriti FC punya namanya Billy Saputra. Oh, iya. Yang lebih bagus daripada Cristiano Ronaldo. Kamu gak tahu ya. Billy Ronaldo. Billy Ronaldo. Itu di selebriti FC, posisi sayap kiri Papa Greg apa Billy? Yang utama. Oh, aku kalah. Kalau di posisi, sama Billy aku kalah. Kalau di selebriti. Di kiri ya. Aku main di, aku ditaruh di back kanan. Tapi Billy ya. Ya, Billy Saputra. Papa Greg harus jadi back kanan. Kamu mau main gak? Kalau mau main, you udah di posisi ini. Kalau enggak, kamu keluar. Wih. Tegas ya? Iya. Jahat dia. Oke. Tapi sekarang, untuk stay-staynya dimana? Tinggalnya? Selama aku di Indonesia, aku selalu stay di Jakarta. Oke. Selalu. Iya, iya. Selalu di Jakarta. Keluarga aku juga di Jakarta. Aku Jakmania sejati. Jakmania sejati. Iya, aku Jakmania. Oke. Tapi ini Papa Greg, kita juga pengen tahu, awal datang ke Asia Tenggara itu, Papa Greg kan dari Nigeria berarti ya? Betul. Ke Singapura dulu? Singapura dulu, betul. Untuk kuliah? Mau kuliah. Mau cari administrasi kuliah, and then datang sana, pergi ke Uji Coba. Ada salah satu klub lagi Uji Coba, temen aku ajak. Temen aku itu pelatih di klub itu, and then dia bilang, eh mau gak ikut? Oke. Ikut aja iseng. Datang main lima menit, ya ditarik kasih kontrak. Oh, langsung. Itu klub liga satu? Ya, Tempenis. Tempenis Rovers. Tempenis Rovers. Di negerinya Papa Greg main bola gak? Kamu main bola apa bukan? Profesional, enggak. Tapi kalau yang kayak, U17, kayak intana intastate aja, kayak intastate ya. Yang dalam kota doang. Enggak ada kayak profesional. Kalau Victor Ibu Nevo, dia main simpat main di profesional. Kalau aku, aku enggak. Mainnya cuma di, apa dalam kota? Yang grassroot. Kayak U13, U14. Apa, macamnya kayak Jakarta Cup lah gitu. Betul. Kayak muda gitu. Kayak, Jakarta lawan Surabaya. Surabaya lawan, Malang. Kayak-kayak gitu. Berarti dari diklat-diklat gitu. Iya betul. Kalau level profesional enggak. Berarti ke Singapura tuh bukan buat sepak bola ya? Enggak sih. Enggak. Kenapa mau milih kuliahnya ke Singapura waktu itu? Karena, Papa aku mau. Oh. Dia mau, dia mau kuliah, tapi bukan di otak aku, aku udah tahu. Mungkin aku mau. You know, you udah nurut aja, sampai sana, you udah. The one other way. Akhirnya, malah tetap sepak bola. Waktu ditawarin kontrak pertama, langsung mau? Atau, kayaknya saya disuruh kuliah nih. Kontraknya, nilainya hanya 500 dolar. Oke. Aku bilang, ah, aku enggak mau mikir. Sekarang aja. Pul, tanda tangan. Aku pun enggak mau lihat isi kontrak. Yang penting aku mau main bola gitu loh. Berarti hasrat main bola itu, walaupun tidak ke karir profesional di Nigeria, you have to be good. Tetap punya mimpi untuk jadi pemain bola ya? Oh. And then, itu lebih ke, it's already God's plan. Oh yes. Yeah, God's plan, Tuhan udah maunya begitu, itu udah jalan Tuhan. And then, dan momennya pas, untuk, pada saat aku disitu. Dan itu momen, Liga mau mulai, belum mau mulai, belum mulai, lagi preseason. And then, aku coba, ikut mereka. Bukan seleksi ya. Bukan. Bukan seleksi. Itu cuman, ada bosnya yang punya klub. Di hari itu, dia lagi nonton timnya main. Aku datang sama pelatih. Pelatih kasih aku main. Kenal pelatih ini dari siapa? Dia dari Liberia. Oh. Di Liberia, ya. Aku kenal dia dari teman. Kenal dia dari, aku kan, like, misal setiap sore, datang ke lapangan latihan aja. Oh. Kamu bagus banget. You look, ya, kamu bagus banget. Umur berapa? Aku bilang, waktu itu, tujuh belas. Oh ya, you wanna play football? Yeah, if I have a push, kalau aku ada kesempatan, kenapa enggak? Terus, satu hari, suatu hari, aku lagi tidur, dia telepon, bilang, oke, kamu ke alamati ini. Yoda, aku datang, lagi ada game, uji coba antara klub. Yoda, dia kasih aku masuk, di babak kedua. Aku main lagi, lima minit, di tarik keluar. Busnya tarik, aku langsung masuk ke kantor dia. Bilang, kamu mau jadi pemain profesional? Iya. Oke. Aku akan kasih kamu segini, 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 kamu mau? Oke, lima ratus dolar. Dolar, sim. Tahun berapa itu? Tahun 2003. Wah, lima ratus dolar, oke lah. Not oke. Itu, itu, musim ya? Satu season? Satu per bulan dong, intinya per, iya. Per bulan? Tiga ratus dolar, bukan tiga ratus ribu loh mas. Iya, tiga ratus dolar? Iya. Satu musim atau per bulan? Per bulan. Oke. Itu sekitar tiga juta, pada saat itu. Oke. Ya, karena waktu itu matu uang masih, rendah kan? Aku masih rendah kan? Itu, papa Greg tidak, tidak pikir uang, karena dapat uang jajan dari negeri ya? Enggak juga. Enggak, waktu itu aku udah bena-bena mau independen dari papa aku. Aku udah gak mau minta duit, karena, papa aku itu, kalau aku gak ikut mau dia, otomatis duit gak bakal keluar. Dekat. Iya. Sama dengan orang tua pada umumnya disini ya. Iya, sekarang, sekarang agak beda, makanya aku bilang, semua generasi beda. Sekarang, aku jadi orang tua kan? Aku punya anak, aku mau, dia mau apa aja? Aku ikut dia. Aku gak mau dia, jadi apa yang aku mau. Sudah beda generasi ya? Sudah beda generasi. Aku gak mau dia, eh, kamu harus jadi pemain bola. Kamu harus kuliah? Tidak ya. Kamu mau kuliah? Enggak. Apa yang dia suka, dan dia bagus, aku pasti support. Oke. Beda, maksimal kompetensinya, itu beda. So, zaman kita, kamu harus sekolah. Sekolah. Kamu harus pegawai negeri. Pintar, gak pintar, pokoknya sekolah. Buang duit. Pintar, gak peduli orangnya pintar, atau tidak pintar, pokoknya, kuliah. Kuliah. Dan saat itu, aku punya grades bagus di sekolah. Gradenya bagus, dia udah mikir, oh, investment aku ini. It's okay, mimpi dia oke. Apa yang dia mau bagus, tapi buat aku, aku mau pilih jalan lain, gitu loh. ya, ya. Akhirnya mainlah satu musim di situ. Enggak juga. Nah, menarik, habis sign kontrak itu, aku main satu game, di Singapura, Singapura Kop, kita kalah, habis game itu, kita datang Indonesia, lawan tim nasi Indonesia. Uji coba? Uji coba, di Kalimantan. Klub ini? Yes. Sampai nasa. Sampai nasa. Kita lawan tim nasi U23. Waktu itu, mereka lagi siapin apa, mau kompetisi apa, gak tau, aku lupa. Itu 2000, awal 2004. Oke. So, aku datang, sampai sini, dan, kita main, dua-dua. Game itu. Dua-dua, aku cetak dua gol. habis itu, pelatih Indonesia, pada saat itu, Peter White. Ya, dia bilang sama aku, young man, umur kamu berapa? Aku bilang, 17. Oke. I will get you club soon. Peter White bilang gitu? Ya, dia bilang, aku akan, dapetin kamu, tim bagus soon. Aspan Villa? Mikirnya begitu, karena kan dia dari Inggris. Bikirnya, Liga Inggris ya? Bikirnya, Liga Inggris. Yuk. Master Niela. I'm, Eggman. Oke, I, Club South. Oke, Manchester. bikinnya, Manchester, IMU. Tergatang. Dua hari lagi, bos aku telepon lagi, suruh aku ke kantor. Aku datang ke kantor, dia bilang, oke, sekarang, bagaimana? perasaan kamu, kalau dari, 500, 100 dolar, kamu dapat, 10 juta Indonesia. Main di Indonesia. Dia bilang, Liga lebih bagus, lebih gede, bisnesnya ini, ini, ini. Aku bilang, ah oke, kalau aku nurut aja, kalau itu bos mau, kenapa tidak? Oke. Yaudah, aku ditawarkan ke, presidiatim. Presidiatim. Ya, solo. And then, sama Bang Zen, sekarang udah gak ada. And then, Bang Zen datang ke Singapura, bicara sama aku, aku ikut dia, datang ke Indonesia. Ya, aku main disini, 2004. Itu ada biaya transfer, dari presidiatim buat? Ada, bayar ke tempinence. Tapi aku gak dapat apa-apa. Oh iya. Kalau gak punya. Ya, waktu itu, makanya like, di setiap hidup, semua ada masanya. ada waktu untuk, cari duit, ada waktu untuk, ingin, jadi pemain terbaik. Itu momennya, aku gak peduli duit, aku gak lihat duit. Oke. Aku hanya mau main. Ya. Ya, pada saat itu. So, aku datang main disini, main, 13 game, 8 gol, di presidiatim ya? Ya, di presidiatim, 8 gol, 8 gol, 7 asis. Oh Pak Gerek, itu ketika pindah ke Indonesia, berarti kuliah selesai ya? Nah itu orang tua, belum masuk, gimana sih? Oh kuliahnya belum masuk, belum masuk. Awal, awal. Kan baru mau datang, baru datang administrasi, administrasi kan, sekolahnya belum buka. Oh belum sempat masuk kuliah? Orang tua tau tidak waktu itu, papanya. Aku pun gak kasih tau bro. Gak pengen kasih tau, gak pengen bikin pusing. Karena, karena selama aku, walaupun waktu aku di Nigeria, buat aku pergi main bola, aku harus cari alasan buat keluar rumah. Kalau papa aku, ada papa aku, you say businessman. Kalau mama aku, mama aku agak fleksibel, dia gak telah mau, atur. Papa aku ada, buat aku keluar rumah, pergi main bola, aku harus bilang, aku mau ke gereja. Karena tidak boleh. Eh, eh, kalau udah ada nama Tuhan, gak bisa larang orang. Tapi, papa Greg menipu, papa dan Tuhan. Tapi, jangan salah. Aku pergi main bola dulu, habis itu aku cakap. ya, tetap. Tintas sekadang lah ini. Aku jadi, di, di gereja, yang selalu ikut pendeta, Otaboy, atau Otaboy, yang selalu ikut pendeta. Oh, iya, iya. Aku masuk situ. Oke. Ya, demi, pokoknya jangan di rumah. Pokoknya kalau, acaranya, kelasnya, jam, lima, aku pergi dari rumah jam tiga, main bola dulu. Habis itu, cuci tangan, kaki, semua, baru. Iya. Tapi selama itu kan, papa. Dia gak tau, dia gak tau, si hebat aku. Karena dia gak pernah nonton. Iya, iya. Tapi ada satu hari, ada game, itu final. Dia ada, aku gak tau cara aku keluar, dia duduk di, di pembarkoni. Kalau aku keluar, pasti dia lihat. Aku cari gimana, gak tau. And then, pelatihnya, cari-cari, zaman itu gak punya telepon, gak. Mereka datang loh, satu tim, kumpul di bawah. Ke rumah Greg. Oh. Teriak-teriakin. Dia bilang, kalian usir, keluar dari sini, bandit gitu. Menurut dia, di Afrika, zaman itu, ada parents, orang tua yang lihat, anak main bola itu, kayak bandit. Anak nakal. 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 Iya. Jadi, tradisinya agak beda. Ada, yang, liatnya, gak pengen main bola itu, buat, orang gak pintar. Oke. Kelas dua lah, gitu ya. Jadi, mereka bisa kelas empat. Iya, iya. Ada mikir begitu. Kalau gagal di sekolah, baru main bola. Itu ya. Kalau, kalau intinya, let's say, kalau orang tuanya, gak mampu, gak mampu, gak punya duit, atau, gak punya duit, gak bisa, biayai hidup, anak-anaknya, mungkin, cara terakhirnya, adalah main bola. Ada, orang tua yang begitu. Terus, ada orang tua yang, support. Ya, so, padahal, papa aku itu, turunan, English. Oke. Oke. Ya, harusnya muda, aku mau linknya, kemana-mana. Tapi, dia gak peduli bola. So, aku harus, cari jalan sendiri. Akhirnya, satu tim datang, diusir tuh. Oh, diusir. Dia udah, aku, keluar rumah. Mau gak mau, aku keluar. Tapi, habis itu pulang, di, di, hantam dikit. Pokoknya. Ya. Nah, ini kalau kasih tau, misalnya papa nanya, Greg lagi dimana? Lagi di Indonesia. Itu gimana kabar ini? Itu kan sekarang, udah beda. Waktu di Persijatim dulu? Berapa tahun gak kasih tau ini? Waktu aku sign professional contract, aku bilang, my mom, ibu aku joget-joget. Nanti dia bisa lihat anaknya main. Dianya, agak kayak, karena dia punya duit, you know. And then, dia gak peduli. Yaudah, oke. Jangan kamu, nanti kamu nyesel. Ini apa? Ya. Oke. Intinya kan, gak secara langsung. dia udah kasih tau, jalan yang baik, malah aku pilih yang aku mau. Yaudah, itu tanggung jawab kamu. Oh, di Singapura berarti sudah tau, Greg, siapa kuali akhirnya. Yaudah. And then, setelah itu, bisnis dia, bangkrut. Dia habis, buat lakukan transaksi, di salah satu bank, and then, bank itu, banknya yang bangkrut, bukan bisnisnya. Yang sekrisis lah. Banknya, tutup. Tutup ya. Banknya ya, declare, bangkrut. Banknya, banknya. Senturi disini dulu. Ya, banknya, itu terus, ya dia agak diri sini, turun dikit, ya kan? Ya. Dan, dari sepak bola ini, jadi hidupin mereka. Ah. Oke. So, seperti aku bilang, udah, jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan, you know. Pada saat itu, dia mulai, oke, oke, Tuhan masih ada. So, semua itu, pada waktu yang tepat, gitu loh. And then, mulai oke, begitu pun, dia gak pernah nonton. Yang penting, dia butuh apa-apa, ada. Oke. Faham kan? Iya, iya. Jadi begitu. Jadi, artinya, awalnya tidak support, ketika ada, ada masalah sedikit, sedikit. Justru yang membantu adalah, Papa Greg. Anak-anak kalian. anak-anak kalian. The bad boy. Jadi, jadi punggung keluarga. Mandit. Jadi, punggung keluarga. Ya, begitu. Makanya, kadang di hidup, anak yang mimpi, yang punya talent, apapun yang dia mau lakukan, dia tahu, dia baik, dia bagus di bidang itu, jangan pernah, mau siapapun, bilang kamu gak bisa. Siapapun. Baik orang tua kamu, kita harus menurut orang tua. Tapi, orang tua itu bukan Tuhan. Ya, mereka harus, kalau punya, parents yang selalu support anaknya, itu lebih bagus. Itu yang aku ciptakan, sekarang. Ke anak-anak. Keluarga aku, sama istri aku, kita selalu, komunikasi baik sama anak, tanya, mereka suka apa sih? Kita support. Ya, karena aku gak mau anak aku, lewat kayak gini. Oh iya, lewati fase, sembunyi-sembunyi lagi. Enggak, gak bakal ada. Oke. Di Persijatimu langsung, bagus penampilan di Liga Indonesia. Kok bisa Papa Gede? Karena kan kita tahu, Liga Indonesia keras. Liga Indonesia. Keras. Waktu itu aku, kecil lagi. Mungkin, tingginya kayak Aliuddin. Ya, aku kecil sekali. Iya. Dan kemudian, tapi, keras, back-nya waktu itu, tinggi-tinggi. Iya. Ada kayak, Ituga, Gede. Ituga romantik ya. Ituga ampun. Bisa, liganya keras, main di luar, ketemu kayak, Rizwandi, PSMS Medan. Bisa tiba-tiba datang, sikut. Enggak ada bola, like, keras banget. Bisa pergi Awe, Siri aja, kamu gak bisa keluar diri lapangan. Sekarang, udah jauh lebih baik. Anak-anak sekarang, gak ada yang tahu, kayak gitu. Gak ada yang lewat masa kayak gini. So, buat anak 17 tahun, agak intens ya. Agak berat. Siapa di Persija Tim yang, bantu Papa Greg waktu itu? Aku, waktu itu sangat dekat, sama pemain-pemain lokal. Karena, umurnya, semua hampir sama. Oh iya, waktu itu bersi jatuh emang, ngumpulin pemain-pemain moda. Ada Maman, Abdurrahman, dia masih di Persija. Ada Hari, Salisbury. Ada Eka Ramdhani. Oke. Ada Wahyu Tri, Wahyu Tri, goalkeeper. WTN ya. Ya, ada Modestus. Modestus Setiawan. Setiawan. Eh, ke PCS dulu apa? Persija Tim. Mereka yang ajak aku ke sana. Modestus? Modestus. Setia Tim. Hari, hari. Oh itu, geng itu yang ajak ke, geng itu. Eka Ramdhani, semua. ya, mereka buat semua, bantu. Mereka buat semua, sangat mudah buat aku. Makanya sampai hari ini, kita masih jaga hubungan baik. Dan menurut Papa Greg, sepak bola saat itu mudah ya? Jadi Papa Greg, gampang cetak gol gitu. Apa emang mudah? Oh, gak mudah. Mungkin aku yang mudah. Mudah gak pake. Aku yang mudah. Dan aku yang sangat, aku masih mudah dan, gak tau like. Like, hanya ingin bermain ya? Hanya ingin bermain, hanya ingin menunjukkan skill. Aku kasih tau, bedanya zaman itu, kenapa, banyak-banyak pemain bagus? Karena, mereka gak takut, salah, karena, gak ada social media. Oke. Tidak ada social bully. Gak ada orang bully kamu, karena gak main bagus. Tidak ada yang bully kamu, karena kamu, tidak, bisa, cetak gol. Tidak ada habis main, kamu pergi ke media, lihat komen orang. Eh, mainnya gublok. Mainnya, kayak tai. Kunci di kamar. Eh, gak ada. Waktu itu benar-benar, sepak bola kayak, art gitu loh. Jadi, semua pemain lebih enak, main, habis main. Terkenanya hanya dari management. Kenapa gak menang? Oke. Iya, iya. Dan waktu itu, kita punya boss, yang fair. Kita main bagus aja, main sangat bagus aja, dia udah, terima kasih. Dia gak selalu, oh hari ini kalian pokoknya, harga mati. Sekarang football, it's all about business. Yes. Money. Main hari ini bagus, besok gak bagus, dibully. Iya. Zaman itu gak ada kayak gitu. Atau, walaupun ada, kita gak tau, karena kita gak pernah baca media. Mungkin obrolan di warung-warung kopi, iya kan. Paling begitu, kita kan bodo amat, gak tau. Dimana bisa ketemu, gak bakal ketemu. Iya. Paling ketemu minta foto. Iya. Iya kan. Orang pulang nonton bola, terus bahas di, sambil minum kopi. Sebelum mau bahas itu pun, kamu harus ada TV. Iya. Kalau kamu gak ada TV, gak bisa liat. Artinya kamu datang ke lapangan. Iya. Yang datang ke lapangan, yang nonton, datang aja, bisa nonton, udah happy. Iya. Yang sekarang, yang punya, handphone 500 ribu aja, udah daftar, duduk, minum kopi, sambil, siapa aku maki hari ini. Bisa misalkan, kayaknya hari ini, aku incar Greg, dia hitam ini, dia sombong. Begitu, udah gero, salah satu pasing, itu kan anjing, keluar aja, gue block. Langsung. Langsung. Terus, gamenya masih jalan, tiba-tiba, minit ke, 60, kamu goal, mereka hapus lagi. Iya. Ayo, mana yang bully-bully, ayo komen lagi. You know, it's always like that. Iya, iya, sekali. Jadi, untuk berubah, sifat kayak gini, harus mulai dari masyarakat, yang punya itika yang baik, punya, like, benar-benar. Ya, dari, bagaimana, kalian melihat sepak bola, dan bagaimana kalian, menggritib bola. Iya. Bola itu lebih dari apa, yang mereka lihat gitu loh. It's about, passion, love, feelings, pakai feeling, bukan, cuman, datang buat cari, siapa aku maki. Siapa yang aku gak suka. Misalkan, jempol, jempol hari ini, kurang enak nih, kalau kita maki. Iya, iya, iya. Tapi itu pun, bukan hanya football ya. Artinya di semua, bidang, bidang, tapi, ada saja orang-orang. Di Indonesia, sepak bola, lighting nomor satu. Iya, iya. Tapi, coba lihat. Tapi, maksudnya, apa ya, kebodohan. Ini, ini, true story. Ada satu game, aku gak main. Aku lagi gak, aku lagi di timnas. Aku di timnas, terus, tim main itu, Madura. Madura main, tidak menang. Orang tulis, itu kan, udah dibilang, Greg itu ganti, go block. Aku di timnas. Tidak main? Tidak main. Tidak main mungkin, sama-sama. Itu kan, Greg, ada. Aku di timnas, loh. Gak ada di situ. Jadi, kadang, kalau, pemain bola Indonesia ini, mentanya gak kuat, dia gak bisa main. Yang aku lebih kasihan lagi itu, anak-anak ini, yang bela negara. Yang muda-muda. Yang tua pun sama, kita manusia gitu loh. Semua itu ada efek di hidup orang. Kamu jangan sampai, kamu bully-bully orang, itu karena mental health orang itu. Kamunya cuma senang aja. It's not good. Kita harus lebih baik. Menurut aku, karena waktu aku main di Thailand, di Thailand gak begitu. Gak ada social bully. Gak ada. Impossible. Tapi stadion juga tidak seramai itu kan, untuk di Thailand. Ya, lebih baik jangan Rami. Tapi, mental sehat. Ya, mental sehat gitu loh. Daripada Rami, tapi, Rami, Rami, tukang minum kopi, sama tukang bully orang. Buat apa? Bagus. Mungkin tuh orang-orang kayak gitu, di bidang mereka kerja, bagus gitu loh. Lah, kadang-kadang justru gak kerja. Lebih parah kan? Dari persijatim, akhirnya diajak ke Semarang, PCS. Siapa yang ajak? Pertama kali? Haris-haris beri. Telepon. Dia telepon. Dia telepon, and then, ayo kamu kesini, kita tim bagus, ini oke aku pergi. Walaupun sementara. Kenapa tuh sementara aja PCS? Itu saat aku masih muda, agak gila. Sedikit. Aku agak gila. Kenapa Papa Greg? Sebenarnya, gak fatal, tapi momen, momennya gak pas. Jadi ada, kita hari itu lawan Jipara, persijat, persijat. Habis game, kita gak menang. Game-nya satu, satu-satu. Mereka balas di menit terakhir. Aku lagi kesel. Modest tuh sebenarnya mau main. datang like lempar-lempar kayak air. Aku orang habis game capek, aku mutar, aku mau usir aja, kelempar, apa? Pokari. Ini ya pecah. Siapa? Modestus. Oh, karena Modestus. Iya, karena Modestus. So, ya management, oh, like, you know, mungkin waktu itu tim, kondisi tim lagi gak bagus, ya aku jadi korban hitamnya, but it's okay. Tapi hubungan dengan Modestus saat itu. Oh, sangat baik. It's okay. Kan dari persijat juga kan. Iya, makanya itu. Maksudnya setelah. Enggak apa-apa, itu kan itu gak selaja. Dia tahu kok. Oh, okay. But you know, like, ya itu, aku baru datang, and then aku masih belajar budaya Indonesia, belum terlalu faham kan. So, semua itu begitu cepat, but, after that, setelah itu masih oke, with the, semua anak-anak, Modestus masih oke, sampai hari ini masih kontak, sama Harissa Rizbury masih, and then, Yoyo, Yoyo, Sukawi. Masih baik, ya semua oke. Kadang di hidup, kita ada salah, kita belajar dari itu, dan kita, bangkit aja. Ya, aku orangnya begitu, I never look behind. Itu tuh, Pak SIS yang lulus ke final ya? Betul. Yang Depora, lawan Persik. Betul, lawan Kidiri. Gustavo Hernan Ortiz. betul. Yang kalah di, di final. Di final. Benzelis cetak ya itu. Iya, betul. Itu kalau ada Papa Greg, juara itu? Mungkin, belum tahu, atau mungkin ada Greg, De Gradas. Berarti itu, setelah kamu sih? You never know. Setelah kamu sih? Enggak, aku cuma tiga game di situ. Hah? Hanya tiga game. Ini sampai ini ya? Enggak. Putus kontrak berarti ini ya? Ya, putus kontrak. Langsung putus kontrak. Dan then aku harus tunggu. Tunggu, jendela transfer dibuka? Iya, betul. Itu momen, ter, not the worst moment. Aku lebih ada momen lebih buruk. But, itu momen, untuk, aku, anak muda. Aku belajar, oke, aku harus lebih, lebih, sabar, and then lebih, bisa kontrol, emosi aku. Oke. Ya, setelah itu, move on, and then, masuk, Prezis Solo lagi, Prezis Solo, masuk lagi. And then itu, zaman aku, mulai. Mulai naik lagi? Usinya juga udah 20 ya? Iya, 20. Udah mulai matang. 20. And then, aku 20 itu udah jadi captain. Iya, jadi captain di Solo. Mulai jadi captain di Prezis. So, dan, yeah, was good. Semuanya, setelah itu, everything, berjalan baik. Tapi di Prezis Pura ada apa juga tuh? Cuma setengah musim? Enggak setengah musim. Eh, satu ya? Enggak setengah musim. Enggak juga. Berapa? Lebih kayaknya, lebih enggak, stress disana sih. Jauh. Jauh. Stress. Berapa lama tuh, waktu di Prezis Pura? Satu, dua minggu. Dua minggu. Berarti sebarang buat Prezis Pura? Tidak, tidak. Cuma satu. Kenapa jauh? Stress. Aku sangat, sendiri disana. Lonely. Tapi kan ada, maksudnya pemain senior yang lain juga kan, sudah kenal. Beda, beda. Kalau mungkin, kalau udah main di Jakarta lama, tinggal di Jakarta lama, and then, pindah, Jayapura sendiri, and then itu, udah waktu aku udah mulai, mau bangun keluarga. Agak susah. Ya, ya, ya. Agak, aku pikir aku bisa buat susah. Awalnya, mikir, tapi, tapi momen itu juga kan, udah kenal Boci, di Timnas. Nah, gak ada urusan sama pemain. Everything fine. Gak ada. Semua oke. Just, personal decision. Oke. Ya, personal decision. And then, lebih baik ya, balik Jakarta. Udah. udah sign itu ya? Hmm? Udah sign kontrak ya? Udah. Padahal keren tuh, kalau jadi tuh, Greg Buas. Mimpi aku, aku ke sana, justru karena aku, mimpinya mau main sama Boci. Greg Buas, satu lagi siapa ya waktu itu ya? Lupa loh. Siapa? Edward. Edward. Wilson. Edward Wilson. Edward Wilson. Jaman dia masih gacau. Oh iya, iya betul. Dia gacau banget ya. Ya, mimpinya like, aku mikir, main sama Boci WB, pasti akan keren. But, not easy. Dan, ada kadang, kita mau, berjuang karir, and then kita ada, suatu momen juga, kita harus mikir, apa yang lebih penting, di hidupan ya? Karir. Iya, iya. Keluarga, atau sepak bola. Oke. Kalau aku waktu itu masih single, semua keputusan gampang. Ketika, kita udah nikah, masih bisa bebas. Tapi ketika udah ada anak, setiap keputusan, kamu ambil, masih mikir. Aku orangnya begitu. I put my family first, above everything. Berarti lebih, nobody can change that. Karena keluarga ya? Gak ada siapapun yang bisa berubah itu. Mau, mau bilang, nasionalisme ini, I don't care. But, my family come first. Family first. Yes. Waktu di Persidiatim kan, masih 20 tahun berarti ya? Yang jadi kapten. Iya. Tapi itu Greg, udah adaptasinya bagus, bahasa Indonesia udah bagus. Karena ada satu momen, jadi lapangannya, mana Han Solo, hujan, waktu turun, arema apa. Terus, udah mulai kering kan, Greg pengen masih main, arema pengen ditunda, kalau gak salah tuh. Terus, aku lihat Greg, argumentasi dengan wasiat, itu sangat bagus gitu. 20 tahun, bahasa Indonesia udah bagus, leadership udah ada. Itu belajarnya dari mana? Apa Greg? 20 tahun sudah bisa disitu? I don't know. Aku, I think I'm a natural born leader. Natural. Like, buat leadership itu, gak bisa dibentuk. I think it's natural. Cause, tapi jangan, jangan, jangan leadership itu terbentuk dari larangan-larangan. Tata-tata justru. Jadinya punya jiwa, jiwa mandiri, jiwa ini. Aku gini, aku punya jiwa begini, kadang, buat jadi si orang leader, harus tahu, how to balance the team. Itu lebih dari ego kamu. I put everything, everybody first, before me. Semua orang aku dulin, sebelum aku. Contoh, haha si pele. Di Indonesia, you know lah, banyak klub, suka, eh, hutang gaji, bonus gak bayar, ini, lapangan jilek, pergi ke AW game, taruh di hotel, sangat jilek sekali, gak layak pemain bobo. So, pemain Indonesia, mana bisa, mana berani mau, ada pemain jenis kayak gini. Oke. Aku gak takut. We say, we need better restaurant, kita butuh, hotel yang lebih baik, gaji kita bayar, ada klub pun yang bisa, mau, oke, oh, ini pemain bintang kita, dia lagi bagus, kita gak mau hutang dia, kita bayar gaji dia, tapi pemain lain, kita hutang dulu. Aku gak mau digituin. You pay orders, kamu bayar yang lain, bayar aku juga. Kamu gak bayar yang lain, jangan bayar aku. Oke. You know, it's always like this, but, ada pemain-pemain yang bisa hanya Miki Kepala Amerika sendiri. Wow. Yeah, but, aku gak lakukan itu. Oke. And then, aku punya, di latihan, sifat aku, di latihan, sama game sama. Aku sangat serius. Di luar, aku bisa bercanda, konyol, selalu lucu-lucu. Tapi begitu, aku masuk ke lapangan, mau latihan, serius. Aku 200 persen. Pemain yang 50 persen, aku keras. Marahin ya? Oh, bukan marah, aku sangat marah. So, di game sama, karena, kalau kamu latihan bagus, kamu main bagus. Dan, sifat itu, kadang-kadang, orang Indonesia gak terima. Dibilangnya, oh, Greg itu keras, bikin pemain lain, gak enak, ina ini, ina ini. Pemain Indonesia, banyakan, banyak alasan. Dilatihan. Di mana-mana. Dilatihan, kenapa latihannya begini? Karena aku dimarahin Papa Greg. Di game, kenapa kalah? Karena dimarahin Papa Greg. Pas main game, dimarahin Papa Greg, menang dapat bonus, dia gak komplain. Gak komplain. Pas kalah, ditanya, kenapa? Karena, pas di game, aku dimarahin Papa Greg, aku bingung mau main. No, kamu dimarahin pertama, karena kamu gak tahu, kamu gak jalani tugas kamu, dengan baik. Faham? Iya. So, dan, aku pernah main di, luar, main di Thailand, main di Singapura, main di Portugal. Di Portugal pun, baikkan, teriaknya bukan hanya, ayo, ayo, ayo. Aku cuma ayo, ayo, mereka udah, bro. Di sana, anjing go block, main kayak Thai go block. Maki, like bena-bena maki. Mau gak mau, it's your job. Itu responsibiliti kamu. Responsibiliti kamu. Tapi setelah main selesai gitu ya. Aku gini, pokoknya, 90 minit kita datang sini untuk kerja, kerja yang baik. Kita menang, kamu mau have fun, mau apa, siapa gak ada peduli. Tapi, pada saat kita datang, untuk main, aku gak mau buang waktu datang ke rumah, untuk cuma main aja, gak dapat bonus. Buat apa? Aku mau main menang, karena kalau aku menang, aku dapat bonus. Kalau gak menang, gak dapat bonus. Makanya aku selalu main, di tim papan atas. Karena mereka, ambisnya, mau menang. Bukan tim yang di papan tengah, oh yang penting main. You know, so, mentaliti itu, yang, kalau lihat sekarang, pelatih tim Nas, sudah taruh itu ke pemain. Setiap game, bisa menang. Kamu lihat dia, dia gak ketawa sama siapapun, pemain siapapun. mereka nurut. Dia keras kan? Sendayong. Dia keras kan? Dia gak ada toleransi. Pemain Indonesia, sekarang tim Nasnya bagus. Coba kalau pemain lokal, pelatih lokal. Sedikit-sedikit, happy hour, joget, dandut. Hey, hey. Di lapangan, papa. I'm not going to go. Siapapun, I don't care. Hey, happy hour. Hey, kenapa kalian gak main bagus? Karena kita gak cocok sama pemain nationalisasi. Kita mendim pemain lokal aja. Oke, pemain nationalisasi, gak usah dipanggil lagi. Lea cinta yo, dia panggil siapapun dia mau panggil. Mau pemain nationalisasi, mau pemain lokal, mau pemain hitam, mau putih, mau hijau. Pokunya kamu bagus dia panggil. Disipline dia pake. Disipline dia pake. Zaman aku, bilangnya sebentar kan. You know why? Bisa main hari ini, habis main, cetagol pun, besok gak dipanggil lagi. Alasannya apa? Tidak, tidak nasionalisme. Misalkan, waktu, Indonesia kena saksi, aku pergi main di Thailand, aku gak dipanggil lagi. Karena aku main di Thailand. Tidak nasionalisme. Dia, kita nasionalisasi buat main tim nas, tapi dia pergi main di Thailand. Apakah aku yang buat politik untuk sifat di Indonesia, di Ruben? Justru kalau tidak ada pekerjaan, makanya pindah ke sana. Mereka mau aku waktu itu, main di tournament. Tournament bayarnya hanya 20. Tournament potong 75 juta. Bro, Greg don't play tournament. I play competition. Bukan tournament ya. Bukan tournament ya. Aku main di Thailand, gak dipanggil lagi. Di kot. Bilang nyati dan nasionalisme. Bagaimana? Jadi, otak-otak orang di sini, kadang hanya mau jahat gitu loh. Makanya, mereka mau jahat, sehingga mereka gak fokus untuk urus apa yang sebenarnya. Gitu loh. Yang kamu harusnya bangga. Hey, ada pemain Indonesia, main di Thailand. Gak ada, aku gak pernah dibawa di media. Gak ada, like nothing. You know, like cetak gol pun main bagus, nothing. I never see, aku gak pernah lihat, dibahas, nothing. Padahal untuk Indonesia juga, biar ada kompetisi, saya main di kompetisi, supaya kalau timnas panggil, saya masih fit nih. Betul. And then, aku di kot. Emang begitu, like, and then, always, aku, jadi terbiasa. Panggil, aku datang. Gak panggil, aku dukung. Gak stres, urusan timnas Indonesia, aku gak pusing. Aku like, oke, kalau panggil, ya, aku datang. Kalau gak dipanggil, yo, aku dukung timnas, sampai main-main. Panggil Greg, 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 kalau aku gak dengar, aku gak datang. Begitu. Lu man, ini, kompleks nih, Kompleks. Karena ya, dari 17 tahun, dari era masih ada persijati, sampai udah jadi seri WJFC, udah banyak klub juga, jadi tau lah, busuk-busuknya. Kalau aku tulis buku, tentang liga ini, apa yang, aku halami di Indonesia, I don't think, orang bisa percaya. Tapi pertanyaan saya nih, sebusuk itu ya, maksudnya, liga kita, tata kelola yang ada itu, dari dulu sampai sekarang gitu. Sekarang pelan-pelan diperbaiki ya, mulai satu-satulah, tapi ya kita masih tau, intrik terlalu banyak juga di dalamnya. Betul. Dan, Greg pernah ke Thailand, pernah ke Singapura, tau bahwa di sana lebih, cocok gitu. Iya. Kenapa selalu memilih Indonesia? Kalau di sini sekotor itu? Bilang kotor sih, Liga Indonesia, jujur ya, Liga Indonesia, kalau untuk, pemain bola, pemain bola yang suka, antusias, supporter, I think, fanatism, di Southeast Asia, Indonesia terbaik. Kalau Liga Singapura agak, menonton, karena, gak ada, CP, CP, but, kalau, secara organize, secara organize, Indonesia gak ada apa-apa ya bro? Oh jauh ya? Indonesia, Singapura, mereka udah tau, jadul Amerika 4 tahun ke depan. Di kita, luar ke depan berubah. Indonesia, besok bisa berubah. Berubah, tunggu pesawat. No, no, ini bukan, aku sekarang udah, dari bagian Indonesia. Indonesia, punya hak yang sama untuk mengkritik. Aku punya hak yang sama, dan, aku mau lihat sepak bola Indonesia, maju lagi. Jauh lebih baik, karena aku lihat, Indonesia, punya, semua untuk lebih baik. Cuma dirusak di atas-atas ini ya? Punya semua, Thailand pun gak ada apa-apanya, dibanding Indonesia. Nothing. justru, kalau kamu udah sering keluar, kamu udah pergi tempat lain, kamu datang Indonesia, kamu sedih. Ini apa? Karena, Indonesia bisa, 20 kali lipat, apa yang mereka punya. Iya. Aku main di Bektero, kita punya, training ground, fasilitas training ground, kita datang, di Indonesia, kadang kita mau latihan besok, kita gak tau latihan dimana. Itu, ini bukan, ini serius. Kita gak tau mau latihan dimana. Bukan, dan bisa datang latihan, lapangannya keras banget. Kamu latihan, habis itu cedera, mereka marah. Kenapa cedera? Lapangannya aja gak layak, untuk latihan. So, hal-hal begini, mereka, klub besar, rekrut pemain, yang bilang, sombong di media, kita bayar pemain ini, 4 miliar, 10 miliar, 15 miliar. Lapangan latihan, kamu gak punya. Home, home ground pun, kamu gak punya. Kamu masih sewa lapangan. Iya, iya, iya. Di Thailand gak ada. Aku, 2000, 2012, main di Chiang Rai, mereka udah punya, lapangan latihan, itu 2012. Udah punya lapangan, latihan, udah punya stadion sendiri. FIFA standar. Udah, udah lapangan milik klub ya? Milik klub, bukan saya. Bukan milik, pemerintah. Bukan. Itu udah, 2012, sudah punya. Aku datang sini, 2004, Thailand belum, professional. Masih global matir, Liga Thailand. Dia mainnya, masih main di luar, kayak Tefsak, aku main sama dia, di Singapur. Ah, masih main di luar. Yang bagus, main di luar. Yang gak bagus, gaji Amerika itu, zaman itu, paling top itu, seribu, Liga Thailand. Seribu US, udah top, 2004. Di Indonesia, zaman itu, udah bayar pemain, 50 ribu, sampai, 100 ribu. US. 2004. Artinya apa? Kita di tempat, mereka masih. Indonesia ini, bisa sebenarnya. Kita bisa, tapi, kita butuh orang yang tepat. Jangan orang yang cuma, mau masuk situ, cari duit. Cari, pemilu. Cari duit, lewat-buat politik, buang-buang waktu, terus, mutar-mutar, mereka begitu aja, gitu loh. Udah lah, kasih generasi, mungkin generasi muda, yang lapar, yang faham bola, yang lapar, yang mengeliti bola, yang mau. Saya mau calon kemarin, tidak bisa. Karena kau hitam, gak tahan. Ngapain calon? Tidak ada rekomendasi, klub. Yang putih aja, belum calon. Itu cuma aja, bro. Itu cuma aja, Bro. Itu top. Kita juga ini, penasaran mau membahas soal ini ya, tandem-tandem Bapak Greg di Liga Indonesia, kita tahu Bapak Greg, pernah menjadi trio ABG, Aliuddin, Bambang Pamungkas, dan Greg Nokolo, yang begitu bagus di Jakarta, kemudian, setelahnya ada Peter Odemwingi, dan Greg Nokolo, di Madura. Ada Beto dan Greg juga. Aku pengen bahas yang. Ada Beto, di Prisibaya, ada Greg Paco. Greg Paco Kemonye, dengan Isak Kupunah. Keren. Ada Greg Savi Sali, itu lebih ngiri lagi. Bapak Pelita Jaya, Perwakarta. Itu Papa Greg, sering nemu-nemu itu, gimana kemistrinya? Ini dulu deh, yang ABG deh. Gimana bisa membangun kemistri, tiga orang jago-jago ini, menjadi satu kesatuan yang bagus saat itu? Buat bangun kemistri kayak gitu sih, sederhana. Harus pilih, pemain-pemain yang punya karakter berbeda. Aku pemain gak egois. Aku siap untuk jadi, apa? Asist. Ya, assist. Tergantung ini ya, peran yang dikasih pelatih ya? No, bukan. Tergantung pemainnya juga, karena pemain ini, kadang-kadang gak ada yang punya ego tinggi, Kalau aku datang, aku tahu, BP kan, paling, Nodin, paling umpam matang gol, ya, kalau Al-Yudin, suka lari, oke, kita kerja buat BP, it's okay, kita cari asist, kalau kita gol, bonus. Tapi tujuan utama, melayani? Di otak aku selalu begitu. Tujuan aku adalah, support striker. Sama kayak di Pelita ya, support safi. Siapapun yang aku main, coba lihat, siapapun yang aku main sama dia, golnya, grafik golnya pasti tinggi. Siapapun. Safi Sali ya. Safi Sali, top score. Top score. Aku sama Safi di Pelita, 20-20 gol. Aku main di sayap. So, aku utamakan, untuk supply. Gol buat aku itu, bonus. Jadi otomatis gol akan datang. Aku gak pernah mau masuk lapangan, dan hari ini aku harus catago. Harus. Enggak. Kalau dengan Ode Winge, apakah sama-sama dari Nigeria? Jadi itu, itu saat itu klub banget main. Sama, sama. Karena dia gila. Dia gila, gila, gila. Bagus. Gila, gila. Bagi saya, marki player yang top di Indonesia, Ode Winge sama Pluim sih. Yang perform saat itu. Tapi Ode Winge, another level. Pluim. Another level. Ya, Pluim juga gila. Dua-dua yang. Bro, Ode Winge ini, yang menarik, dia bisa, kita latihan, dia pergi main golf. Dimana? Dimana di Madura? Di Surabaya. Dia pergi main golf. Lihat dia, dia gak pernah serius. Dia santai sekali. Papa marah dong, dengan orang-orang yang begini? Maksudnya, itu hanya 50 persen dimarahin ke yang lain. Enggak lah, gak mungkin. Kalau kan, Bro, 50 persen, tapi level sebelumnya dia sudah di dua. Dia itu, datang, dia maki player. Dia datang ke Indonesia, untuk bantu, majukan sepak bola Indonesia. Jadi dia punya hak, untuk mau lakukan latihan, gak latihan. Oke. Dia, definisi, orang santai. Gak pusing. Main golf. Main golf. Gak stress. Santai. Datang game, mau bicara apa? Gila ya. Mau bicara apa? Lihat cara dia, buat gol. Bagus. Bagus. Yang kalian lihat itu, mungkin, 50 atau 70 persen. Kemampuannya dia itu? Iya. Kalau dia mau push lebih, sebenarnya. Karena dia, banyak masalah dengan rumput Indonesia. Setiap dia habis main, dia sakit, kakinya enggak enak, dia banyakkan sakit di, you know, lapangan memang bantu, pemain gitu loh. So, dan yang kita lihat itu, dia kan gak selesai musim kan? Iya. Setengah musim pun, dia bilang, aduh, dia gak mau, lewati kayak gini, setiap habis game, semua badan sakit, rumput sakit, fasilitas, gak, gak mendukung. Gak mendukung ya. So, dia balik. Tapi, secara kualitas, gila ya. Gila. Gila, gila. 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 17 atau 18 itu ya? 17. Bagus banget. 16 ke 17 apa? 17 ke 18. 17 ke 18. 18 ya, iya. Ya gila. Itu Greg O'Donnelly itu, wah, kalau lagi di pick performance itu mereka tuh, wah, duet maut. Selamat, yang suka orang tarik-tanya. Selamat sama si ini, siapa? Den-den Milovanovich. Milovanovich. ada Den. Iya, iya. Tapi di antara semua klub yang pernah melalang buona, Papa Greg, paling nyaman berada dimana? Paling suka lah. Menarik, oke. Menyak banget lagi. Banyak. Bersipura, yes, thank you. Bersipura is a big club. Ya, itu klub besar. Ya, no doubt. Tapi jauh, memang jauh. Presija, it's always special. Cause, waktu pertama kali aku datang Indonesia, I found in love with the club. Aku bilang ke diri aku, suatu hari aku akan main di tim ini. Presija Jakarta. Yes, aku lihat bilang, ini klub paling besar di Indonesia. aku lihat-lihat pemain-pemain mereka, like, udah kayak waktu itu aja udah branding, tanpa media gitu. Main di Presija ada, hal yang beda gitu. So, and then, secara timnya, oke. and then second one is Madura. Kenapa aku bilang Madura? Karena, pemilik klubnya, orang baik. Pasano Kosasi, dia sangat baik. Dia, Madura itu salah satu klub aku lama main. Karena, berapa musim ya di Madura? Empat musim. Empat ya? Di Indonesia, aku gak bisa main satu klub lama musim. Karena, kalau gak ada masalah hutang gaji, ada ini, ada itu, pasti ada aja ya. Pasti ada aja. Walaupun, udah main bagus, kadang, kamu mau tanya hak kamu, kamu kayak pengemis. mereka yang hutang, kamu tagi, mereka yang marah. Lo, lo yang hutang gue, lo yang marah. Iya, iya, iya. Itu, satu hal yang aku gak lewati di Madura. Oke. Dia sangat baik, profesional. Disiplin gaji ya. Disiplin gaji. And then, pertama kali aku, yang menarik, pertama kali aku, mau masuk Madura, dia bilang, katanya, Greg, aku mau tanya, katanya, kamu ini, agak gila ya. Kenapa? Karena katanya, setiap kamu main di klub mana aja, kamu selalu ada masalah, sama yang pemilik klub. Saya bilang, karena kamu gak mau di, tunda gaji. Aku bilang, ya betul. So, sekarang belum aku masuk, kalau kamu sama, kayak yang pemilik lain, aku gak mau. Jadi, dari hari pertama, dia bilang, Madura bukan klub, hutang gaji. Artinya apa? Kalau sekarang kamu mau bahas, pemain ini datang ke latihan, tidak latihan 100%, tidak disiplin, tidak datang on time, itu gak apa-apa. Tapi kalau kamu bilang pemain itu masalah, karena dia selalu tanya hatnya, lo yang gila dong. Bukan gue. Aku pernah, jaman aku masih KPR rumah, aku dihutang 4 bulan, sama klub. Sama klub. Sedangkan KPR itu, harus jalan tiap bulan. Harus jalan tiap bulan. Aku di telepon bank tiap hari. Apa aku harus bilang ke bank? Sorry ya, klub aku belum bayar. Tapi setiap aku tagi itu, gara-gara tagi-tagi itu pun, aku keluar. Aku keluar dari klub itu. Tapi tetap diselesaikan? Selesaikan gimana? Aku harus keluar, masuk klub lain, dapat DP dari klub ini, untuk beresin. Terus yang 4 bulan itu lewat begitu aja? Oh. Lama, tapi bayarnya, aku udah keluar. Udah main buat klub lain. Mundur, mundur. Ini, hal-hal ini agak CD gitu loh. Di Indonesia ya? Karena di luar, aku gak pernah halamibe gitu. Di Thailand, nothing. Itu, jadi pas aku main di Madura, aku merasa, dihargai. Enak. Dia itu sangat baik. You know, like, beda dari, beberapa owner, yang aku pernah kerja sama Amerika. like, punya, punya sifat mau hutang, dan dia merasa, Tuhan. Makanya Greg, di Madura betah ya? betah. 4 tahun. 4 tahun. Kalau di Presidi, aku masuk putus, masuk putus, karena, musim pertama, habis itu aku, 2008, habis itu, aku main di Portugal. Portugal. ya, itu oke lah, karena, dapat kesempatan, main di Eropa. Kalau, aku balik lagi, aku main Presidi lagi. Ketiga, aku masuk lagi, karena Indonesia, kena saksi. Oh ya. Setelah itu, Madura. Kalau ini, Mas Bambang Pamukas, apa hal unik, Greg punya cerita apa dengan, Mas BP ini? BP, he's a good leader. Leader yang baik. Aku belajar banyak, dari dia. Dia, secara umum, dia gak banyak bicara. He's a quiet guy. Quiet guy, dan, lucu juga. Lucu. Lucu, ya, lucu. Always, fun time, when we play together. Ada dia, ada yang namanya, Leo Saputra. Leo Saputra. Leo Saputra. Itu kacau itu ya? Itu paling kacau. Tidak mau langsung kesini? Hah? Bang Leo, Saputra tidak. Kenapa? Kita udah undang. Sibuk apa? Dia gak punya kerjaan. Sibuk apa? Tidak tahu, bilang dia sibuk. Coba, nawari rokok. Mungkin, tiga bungkus, dia kasih datang. Bang Leo, udah kita undang kesini? Tapi dia lagi sibuk, katanya dia bilang ya? Dia sibuk? Gak ada. Di Presidia itu, zaman itu, pokoknya sama dia, aku sama dia gak bisa satu kamar. Karena aku ganggu dia terus. Dia sampai musid, dia kijar aku. Greg doko loh ya, semenjak datang. Di PSIS ada, Emmanuel Deporas, striker. Deporas. Apa kehebatan Deporas menurut Greg? Baik juga. Tapi aku sama dia singkat kan. Aku pindah, aku harus pindah. Tapi dia orang baik juga. Dia baik, baik player striker yang bagus. Saffi Salli, di Pelita. Apa kehebatan Saffi Salli? Saffi, dia top finisher. Striker yang handal. Kalau di luar, sama, pendiam. Saffi, kamu bisa duduk sama Saffi, satu hari, dia bisa hanya, tiga sampai lima, tiga sampai lima kata doang. Dia, dia, dia sangat pendiam. Tapi dia baik. Like, good guy, good guy, good finisher. Chemistry aku sama dia, sangat bagus juga. Ya, so, bagus dia. Hampir semua striker. Hampir semua striker top. Paco, Paco Kemonyi Gonzales Paco Kemonyi apa dia kelebihanan dia sampai disini jago banget itu di Indonesia good finisher just mereka ini harus punya komunikasi yang baik sama mereka buat aku aku harus tahu dia suka bola kayak gimana dia lari kayak gimana apapun kita kalian lihat di game kita lakukan itu di latihan gak tiba-tiba mereka udah tahu kalau aku bawa bola dari pinggir aku dapat satu lawan satu 98% aku lewat pasti bisa satu-satu lewat jadi mereka sudah harus ambil posisi ya pokoknya udah lewat pasti udah ada yang tunggu dan aku udah tahu pasti mungkin Beto Beto dimana kalau Beto aku tahu Beto selalu yang jauh kepala kalau Paco cutback ke depan BP kiri-kanan kepala semua bisa jadi mudah gitu loh buat aku itu mudah sangat mudah padahal Paco secara badan gempal waktu di tapi dia striker kamu cuma kalau striker kamu butuh finishing gak butuh kalau kamu mau cari striker cepat rekrut usambut kalau kamu butuh finisher cari yang bisa finish gitu loh itu mereka ini kalau gila gila gitu loh Amerika bagaimana mereka finish itu kayak mudah banget gitu loh gak semua striker bisa lakukan begitu kalau cari posisi itu kan yang paling susah kan kalau cari posisi beto dan gonzalez gak ada orang lebih kayak Amerika posisioningnya ya posisioning the best itu nah itu 2013 itu gimana papa greg ada greg ada beto ada eloko gonzalez ada kit kayak bagam itu main bola kayak gimana striker semua aku juga bingung aku juga bingung si betonya kayak kayak gue bilang terutama hilangkan ego ego masing-masing ada begitu salah satu dari kalian harus siap untuk jadi supplier karena kita sama-sama empat ini punya instink yang tinggi buat catak gol jadi bagaimana beto mau gol eloko mau gol kayak mba mau gol greg mau gol belum lagi pemain-pemain lokal lain yang bagus bagaimana aku harus ngalah yaudah supply aja tapi gue tetap datang iya karena kerja sama ya karena kerja sama tim dan dari semua striker itu atau pemain itu beto juga tipikal gak egois oh beto juga perempuan juga dia juga dia bisa supplier dia bisa jadi supplier beto itu makanya dia agak unik ya beda oke oke ya kalau BP Gonzales kita you have to supply finisher karena mereka finisher ya oke pacu you have to peter no peter no peter juga beda bisa supply juga ya oh iyalah peter itu di inggrisnya padahal sayap kiri ya ya peter sayap peter di inggris kayak aku oke pas di indonesia striker ya aku juga bisa striker aku bisa striker kajam banget di indonesia gitu beto biasa tukar posisi kan kita aku salah beto greg masuk beto keluar betul kalau di madura sama pitar kita sering begitu jadi tidak mudah untuk jaga oh iya karena bingung ini siapa yang masuk dimana mau jaga siapa siapa oke kita langsung masuk saja coach ke ultimate team nah nah kita mau suruh pereksing atur atur sebelas bapain yang pernah main bareng sebagai lawan maupun kawan artinya pernah lawan dia juga tidak apa-apa yang gak masuk jangan marah ya mungkin aku lupa iya tidak marah kayak Liu gak bakal aku tapi itu karena ingat ya makanya dia tidak masuk aku ingat aku gak mau masukin dari penjaga gawang papa greg pilih siapa Kurnia Mega Kurnia Mega Kurnia Mega Hermansyah di penjaga gawang back kanan gila ini pasti banyak banget ada dua ya oke but i will go aku ada Ismet sama Supardi 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 ya but i will go for Ismet Ismet Tidak ada dua back kanan kayak dia di Indonesia dia hanya satu Supardi aku suka karena bisa bantu aku suka karakter dia bisa bantu dari back kiri nah ini dia Mayadi Mayadi Panggebea yes Mayadi how we go for Mayadi dua back tengah hmm for sure Victor Ibu Nevo Victor Ibu Nevo bukan karena dia sahabat aku iya gak ada central back di Indonesia kayak Victor oh mikir ya main bulannya impossible ya nobody kalau istilahnya dia pemain kayak dia hanya masuk di tim pelatih kayak Gadiola pakai otak pinter ya center back hmm satunya lagi duet Victor Ibu Nevo oke how we go ada banyak ya yang pernah jadi lawan juga atau yang ditemukan how we go for Hamka Hamza Hamka Hamza Hamka Hamza apa nih menariknya dari cap Hamka ini apakah sama-sama iseng hmm not really kita taman baik ya dia aku lebih kenal Hamka sebagai pemain bagus ya taman baik sangat baik lucu dia itu katanya ada kisah jersinya backham tadinya dapet Greg diminta Hamka iya maling minta atau maling minta arti bukan kalau minta kan Bo Jack saya minta kalau maling itu beda itu beda itu lawan Chelsea lawan Chelsea oh Chelsea Chelsea lawan Chelsea habis game aku tukar sama Kang Hill Kang Hill aku tukar main belakang and then habis itu Hamka encar John Terry oh aku pengen John Terry dia pengen terus kita di ruang ganti tiba-tiba Kidman mereka datang Kidman datang bilang eh nomor 10 mana where is nomor 10 nomor 10 oke me baju dari Captain aku buka John Terry Hamka langsung gila gila Papa tolong ayo gantilah please ini kedolaku gini-gini aku bilang aduh gimana ya yaudah aku kasih oh John Terry yang kasih langsung Hamka kasih aku lupa yang dia tukar Hamka kan maling dia ambil John Terry yang dia ambil juga dia ambil jadi punya dua kayak Hamka 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 oke aku gak tau ya mungkin jaman ini banyak midfield yang lebih dynamic but aku akan pilih we mix it we go for Punario 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 and then ah defensive agak bingung ya siapa ya banyak banyak ini kalau di Madura ada Asep Berlian dulu aku udah pilih Punario karakternya sama oh sama ya wajar lah aku pilih Punario dibanding Asep walaupun dua-duanya bagus wajar Punario jaman dia gak ada lawan bro mau main keras ayo mau main teknik ayo Firman ada tapi lebih ke Ham Iwi go oke Iwi mix it Iwi go gila ya boleh gak pilih bangku carangan nanti ada satu satu super sub oke kalau ada super sub Iwi go for Mark Lock Mark Lock oke ini sahabat juga ya dengan Greg ya aku gak pilih karena sahabat aku pilih karena performanya aku pilih midfield aku pilih Iwi go for Firman Utina Firman Utina di kanan kanan nah ini tiga di depan pasti susah juga nih pasti Boci kakak puas Boci Iwi go for Boci kiri Iwi go for apakah Greg nongkol disitu Boleh jangan ada Greg lah oke if you ask me Iwi go for Greg karena itu ultimate team tim ini gak ada yang kalahkan kalau aku mau bentuk tim Iwi go for Greg Iwi go for Greg Iwi go for Greg oke satu penyerang ini susah aku gak mau pilih ini harus pilih ini aku gak mau pilih harus pilih ada BP ada Peter ini aku gak mau pilih gak bisa ini susah boleh saya tau pilih satu back Hamza pindahin ke depan biar netral gak bisa gak bisa aku gak bisa gak bisa karena karena semua itu bukan kisan like semua itu rekodnya sangat bagus gitu loh oke sekarang aku bisa pilih Beto aduh Gonzalez ya ada pilih Gonzalez ada aduh BP pilih BP aduh Safi belum lagi Peter ada so semuanya itu aku aku sangat bercukur bisa main sama hampir semua striker top di Indonesia karena coba gak ada striker lebih bagus dari semua striker yang disini gak ada sekarang di Indonesia sisa striker menurut aku Gustavo Gustavo Arema sama Gustavo David Silva Gustavo Gustavo kendah ke Persidia ya boleh saya pilih boleh ya oke siapa kamu pilih dari sini aku oke Del Piero ini mimpi saya di tim nasi Indonesia dulu nih saya lihat duet ini lama siapa Boas Greg bisa tukar kiri kanan ya kan Christian Gonzalez waktu itu sama-sama sih boleh lah but but I will go if you want to Boas Greg I will go for Beto Beto yes Beto 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 selamatnya bisa muter selamatnya saling mengerti kenapa aku pilih kalau dengan komposisi tim ini kenapa aku pilih Beto karena Beto tiga-tiga ini di depan gak ada egois Beto pernah main sama Boas lama bukan masalah itu Beto gak egois dia bisa supply supply Boci sama Greg sama jadi bisa tukar apalagi Fiman bisa tukar ya gak ada gak ada tim bisa saya dulu kayak gini tim kayak gini gak ada bisa gak ada gak ada gak ada tim bisa lawan kayak gini oke zaman baik zaman dulu sama sekarang tim ini bisa sekat siapapun iya iya oke super sub satu orang boleh buat pemain depan atau tukar hmm how we go for Gonzales Christian Gonzalez okay kill the game kill the game pelatihnya siapa yang bisa melatih ini melatih tim ini we choose Ramadarmawan Ramadarmawan yes pasti itu kenapa Greg seorang Greg juga memilih kok cara RD RD aku lebih lama sama dia dan aku tahu cara dia handle pemain dia Bilio sangat baik dia baik taktikal oke dan dia sosok pelatih yang hampir semua pemain mau pelatih kayak gitu gak kasih dia tahu cara bikin pemain lepas dari tekanan gak ada beban sebelum game itu sangat penting buat pemain bola jadi ada banyak sekarang banyak pelatih bule datang sini sekarang ada beberapa aku gak tahu beberapa pelatih bule yang datang setiap tim gak menang alasan oh pemain ini gak bagus ini ini gak bagus ini 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 selama aku main sama Pak RD dia gak kayak gitu tanggung jawab dia pilih pemain setiap pemain dia turunkan di lapangan itu tanggung jawab dia karena dia yang pilih pelatih sekarang bisa udah pilih habis game lepas tanggung jawab salahkan pemain exactly so mungkin seperti aku bilang mungkin zaman sekarang semua bisnis dia dapat tekanan dari manajemen dia gak mau ambil pusing sendiri dia mau semua dapat jatah pusingnya gitu loh ya so understand deh bu banyak yang pilih RD memang termasuk Boci pun memilih ya RD dia baik dia baik nah captainnya siapa nah ini dari tim ultimati nih I will give to Punario Punario Astaman Punario Astaman oke kalau aku mau jadi egois mau jadi Greg I will choose Nacer tapi di semua captain itu semua captain itu hampir semua leader iya udah gila ya semua leader iya inilah yang ultimate team dari Greg aku mau foto ultimate team ini nanti ada kita bikin nanti kita bikin di lapangannya buat sementara tim ini ngiri sih gila kita juga ada sobat sporty bertanya kita udah kasih tau papa Greg baru datang kesini buat yang tadi merokok kopi nah ini ah ini mereka bertanya tapi ini tapi ini sobat sporty apa apa ya fans daripada podcast ini jadi mereka ini berwawasan oke ada dari Tete Laptayosua Tete Laptayosua apa perbedaan gaya latihan usia dini di Akademi Afrika dan di Indonesia nah apa papa Greg perbedaannya karena kita tau Nigariab 96 tuh pernah super eagles lu tau jahe jahe okwa cawan kokano siapa lagi Vini Dijors Amokaci banyak Amokaci itu 96 bisa ambil olimpiade sebenarnya ya Indonesia sama Nigeria Akademi lebih ke kemauan sih lebih ke kemauan kemauan di Indonesia mungkin akademi beberapa pemain didorong orang tuanya kalau di Nigeria pemain mau sendiri kemauan dari pemain tidak perlu dorong pemain dari Afrika suruh main bola mereka pengen sekali mau jadi pemain bola sama kayak di Papua misalnya dan mereka sekarang punya idol kayak misalkan contoh waktu aku kecil aku suka Fenomeno Ronaldo setiap aku nonton dia aku habis nonton dia aku ke lapangan aku mau praktik apa yang aku lihat itu dan ada manfaatnya aku nonton T.R. Henry aku oke ini bisa oh cara gimana dia placing bola dan lihat banyak goal aku catat bisa proses kayak gitu dari kiri masuk masuk placing itu aku latih dan untuk apa yang kita bisa untuk mau jadi pemain bola mau iseng aja itu gampang tapi kalau mau jadi pemain profesional itu harus dari kita masing-masing itu gak bisa didorong orang gak bisa motivasi mau motivasi kayak apapun gak bisa harus dari kita sendiri jadi disini tuh memang masuk akademi karena dari diri sendiri dan pengen jadi pemain bola profesional betul kalau dari sini tuh karena ada yang tekanan orang tua coba aja dulu disini nah kamu lihat pemain bola itu banyak duit yaudah aku masuk ke anak-anakku juga ya banyak duit iya iya di Afrika gak objektifnya bukan karena duitnya iya karena suka like keren jadi pemain bola berarti passion ya passion passionnya ada di Indonesia lebih ke ah isi waktu passionnya masih agak kurang tapi kan masyarakatnya sepak bola lihat di stadion seram itu berarti orang suka sepak bola fanatik oke there is different between passion and fanatik kita kan udah bilang tadi mereka gak ada kerjaan di England orang yang punya kerja kerja bilonia milonia suka bola itu passion mereka masih datang berapa orang sangat kaya anak muda sangat kaya kamu lihat di lapangan datang nonton bola berapa kalau gak yang urus ada urusan politik yang jarang bro di Indonesia mereka pasti sibuk di England mau bilonia mau milonia punya banyak duit berapa duit dia punya dia datang lapangan itu passion dia datang sana bukan belum lagi datang duduk di pinggir lapangan mau lempar orang botol menang atau kalah pengen menikmati nikmati football is all about nikmati be happy enjoy buat hidup senang gitu entertain juga hiburan masa kamu di Indonesia kita entertain dilempar botol aku enjoy apapun hasilnya terima kasih tebuk tangan pulang masih ada hari besok itu yang belum bagaimana itu yang aku doa tiap hari biar ada di Indonesia biar itu ada di Indonesia bagaimana suatu saat sepoter datang duduk manis nonton bola habis nonton menang kalah bulan tidak rusuh tidak maki orang tidak 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 punya hal-hal negatif untuk katakan ke orang yang habis entertain dia itu mimpi aku dan kalau itu seandainya ada di Asia tidak ada aku garanti tidak ada satu negara yang bisa lebih bagus dari Indonesia karena semua sumber daya sepak bolanya ada ada cuma susah dikelola berikutnya dari Regustri 10 hal yang paling dirindukan dari Nigeria begitu juga sebaliknya hal yang paling dirindukan dari Indonesia kalau di Indonesia nih sekarang apa yang paling dirindukan dari Nigeria Nigeria I don't know tidak ada lagi yang tersisa keluarga aku aja itu pasti keluarga tapi makanan sesuatu yang aku bisa masak aku masak tiap hari disini makanan khas Nigeria ada Indonesia ini rasa Nigeria bro kalau dibalik nih lagi ada di Nigeria dalam waktu yang lama terus pikir-pikir apa yang mau dirindukan dari Indonesia selain keluarga selain keluarga aku sih gak mau ada di situasi aku bisa kangen-kangen Indonesia begitu memang udah menyatu dengan Indonesia aja ya iya nyatu satu and then paling apa yang aku bisa kangen dari Indonesia kalau aku lama selain keluarga ke Thailand gitu apa yang apa yang buat aku homesick iya dari Indonesia fansnya ya itu dalam sepak bola ya fans if you're mau datang game lapangan penuh mereka lagi nyanyi you know aku kangen itu dan aku kangen masakan Indonesia aku pasti kangen masakan padang jangan bikin saya lapar nih jadi orang belum makan siang tiba-tiba disebut tiba-tiba belum makan siang eh bro tolong masakan padang masakan padang pagi sore siap malam padang merdeka aku sih lebih kayak pagi sore sama sederhana ya sederhana ya legend kalau disitu menu-nya favoritnya apa rendang aku suka gulai ayam gulai cincang sumpah bener lapar otak gulai otak tongkol 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 barado barado menu-nya itu ya tadi itu lo udah mengingi waktu di Madura makannya apa dia yang dia senang soto Madura aku ajak dia gak pilih makan aku ajak makan Indonesia juga dia oke-oke aja oke-oke aja dia itu orangnya sederhana gak pusing dia karena serasa juga tidak berbeda jauh karena Afrika karena khasnya sama Nigeria hampir sama bersama lebih banyak main rempah iya itu kan Afrika India sam sam Afrika India Indonesia agak mirip ya middle-ish juga agak kalau bingung ya tinggal kasih cabai enak juga kalau Eropa tidak suka cabai itu yang jadi masalahnya tidak suka rempah lebih ke keju-kejuan creamy-creamy soda-soda gitu kalau aku apa aja sih kalau bingung ya kasih cabai cabai bon cabai bon cabai atau cabai apa cabai rawit ya cabai rawit aduh 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 aku juga rapa kalau begitu kita tutupin untuk sebelum hari kita kasih oleh-oleh dulu oleh-oleh aduh oleh-oleh apa ini nah kita baca dulu sebelas Indonesia Greg Nyokolo Tok Gocek Vers PSES Persi Jatim Persi Jatim Persi Jatim Oke Trio ABG Persi Jatim Persi Solo Kapten Brotherhood Ode Buingi nah ini sepeda apa dan sepeda love sepeda love sepeda ampun love keluarga kok love sepeda ya kan keluarga keluarga the first sudah tidak mungkin lagi ultimate silahkan Papa Gerik di tanda tangan wah akan kita tempel akhirnya langkah trio ABG harus di atas harus di atas kumisada lagi dimana ya bebas bebas mantap siap nanti kita pajang disini terima kasih bro oke thank you ayo mat kita makan langsung mat oke langsung makan papa Gerik terima kasih terima kasih terima kasih udah undang semoga kita bisa ketemu di lain waktu amin salam buat keluarga juga amin salam juga buat keluarga yang di negara-negara maupun disini siap dan juga sehat selalu amin keep strong smile happy amin amin berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Greg Nukolo wuhuu